Lampung Mandiri, berani, akurat, dan transparan. Untuk mengabdikan ilmunya kepada masyarakat dalam kegiatan kuliah kerja nyata KKN. Kegiatan KKN yang dimulai sejak tanggal 10 Januari hingga 24 Februari tersebut hari ini Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 ditutup. Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKP Universitas Lampung, UNILA, mengadakan perpisahan. Meskipun diselenggarakan dengan sangat sederhana mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 acara yang berlangsung di Balai Desa Tanjung Baru tersebut sangatlah berkesan. Yaman Kepala Desa Tanjung Baru dalam sambutannya mengucapkan, Selamat kepada Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah melaksanakan KKN di desanya dan terima kasih kepada FKP UNILA yang telah memberikan kepercayaan pada desanya sebagai tempat mahasiswa belajar untuk terjun langsung menerapkan ilmunya kepada masyarakat, ujarnya. Banyak dampak dan manfaat yang positif kepada masyarakat Desa Tanjung Baru, mahasiswa KKN FKP UNILA telah ikut berkontribusi dan ikut serta meningkatkan pendidikan di Desa Tanjung Baru ini, lanjut Yaman. Sementara Fadila Fio salah seorang mahasiswa yang mewakili peserta KKN lainnya mengatakan banyak tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa pada saat KKN dan mahasiswa dapat belajar secara langsung di masyarakat, mahasiswa juga belajar bagaimana mahasiswa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat. Terima kasih. ya dengan paknya masing-masing ya disini bapak-bapak nanya kegiatan daripada adik-adik disini selama di desa kanjuan baru dan mulai masuk ke desa kanjuan baru itu dari tanggal berapa dan kegiatannya apa-apa dan akan ditutup pada hari ini baik kalau untuk KKN ini dimulai dari tanggal 10 Januari dan ditutup tanggal 18 Februari untuk kegiatan kami itu dari sektor-sektornya ada banyak pak ada dari pendidikan kami melaksanakan bimbel lalu ada kesehatan kami melaksanakan sosialisasi cuci tangan dan juga kawas uki ada olahraga juga lalu dari sektor keagamaan kami ada menghapal doa-doa pendek lalu ada pengajian juga untuk dari ekonominya kami juga memajukan salah satu sektornya yaitu madu halampang madu kelancai yang ada disana mungkin itu terus yang lain-lainnya bisa menjelaskan lagi salah satunya dari ini siapa yang mau menjelaskan lagi apa yang dikerjakan karena ini tadi kan dari jurusannya masing-masing iya iya siapa? kalau untuk kegiatan bimbelnya sendiri itu kita melaksanakannya dari bukit kemuning Andre LMTV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati